Tiba menggunakan beca sejumlah masa dari badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Sulawesi melakukan aksi kamisan yang juga mereka sebut aksi simbolik, tepat di depan kantor dinas sosial Provinsi Kalimantan Selatan, di jalan Jenderal R. Suprapto Banjarmasin Jumat sore. Dengan membawa umbul-umbul bernada kritik terkait penanganan pandemi, mahasiswa memberikan sindiran kepada pemerintah atas pemberlakuan PPKM yang dinilai tidak efektif dan justru merugikan rakyat. Lokasi kantor dinas sosial yang dipilih juga disengaja sebab mahasiswa mempertanyakan pemberian bantuan sosial dari anggaran penanganan pandemi yang besar namun dinilai tidak merata. Ini adalah buat untuk protes keras juga ya, menyergai siwa pada pemerintah pusat, dan merupakan langkah pengambilan kebijakan PPKM ini bukan salah satu cara untuk menyelesaikan COVID-19. Karena terbukti dengan apa, perpanjangan-perpanjangan yang dilakukan oleh pemerintah masih kita lihat, malah tambahnya jumlah kasus COVID-19, bahkan masyarakat juga merasa kurang nyaman dengan adanya kebijakan ini, karena tidak ada santunan atau bantuan juga. Karena sesuai dalam menurut sosial juga, kebijakan yang terang oleh masyarakat, memang adanya bantuan juga, tapi pada nyatanya tidak ada bantuan yang secara merasa dibagikan. Melalui aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah memberi solusi yang lebih citu dalam penanganan pandemi COVID-19. Selain itu juga memperhatikan dampak ekonomi baik usaha kecil, menengah, hingga kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat yang terdampak. Terima kasih.